Halo teman-teman semuanya bagaimana kabar ketemu lagi bersama kami di watermalonat34 pada kesempatan ini teman-teman saya akan membahas masih tentang Google Adsense dengan channel YouTube kita yaitu mengenai konten atau video kita yang telah ter-upload nah disini teman-teman eh ada tiga macam nanti caranya tapi itu semuanya sama saja dan alangkah baiknya yang tiga macamnya kita lakukan karena pada intinya setelah kita membuat sebuah konten kemudian telah memenuhi syarat kemudian kita telah berhasil mendaftar ke Google Adsense dan telah disetujui sampai dengan kita menerima notifikasi peninjauan tidak ada masalah sampai dengan mengisi informasi pajak dan verifikasi diri nah langkah seterusnya adalah memonetisasi video Nah itu adalah hal yang penting karena memonetisasi video itu adalah merupakan iklan yang akan masuk ke konten kita nanti di semua video kita karena itu merupakan salah satu pendapatan yang akan kita dapat nah ini nanti videonya saya akan membahas dari awal sampai dengan selesai tiga macam tiga hal yang harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan nah mari kita saksikan videonya Selamat menonton Oke teman-teman kita langsung saja ya cara memonetisasi konten video kita di channel YouTube seperti yang saya katakan tadi ada tiga macam caranya ada yang secara manual dan secara umum kemudian ada yang secara otomatis nah langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke nas ke YouTube studio nah ini YouTube studio ya YouTube itu tinggal masuk ke Chrome kemudian klik atau ketik YouTube youtube.com.com kemudian teman-teman masuk ke dashboard nah ini seperti saya ini adalah dashboardnya dashboardnya ya teman-teman nah untuk langkah pertama atau cara pertama atau cara pertama adalah ini teman-teman ya sama di sebelah kiri ini teman-teman pilih yang setelan kemudian berlogo berlogo roda ya klik kemudian pilih default upload setelah sudah di klik itu tampilnya seperti ini kemudian klik money memonetisasi nah ini dia teman-teman teman-teman cek ya kalau belum di cek list kebutuhannya saya cek list semua nah memang ada yang satu yang tidak bisa tapi tidak apa-apa nah ini cek list semua kemudian klik simpan oke itu yang pertama kemudian ada yang secara manual teman-teman secara manualnya adalah masih di dashboard kemudian teman-teman pilih ke content menu content oke nah ini dia teman-teman yang pertama ini yang pertama ini sama saya nah ini nonaktif video ini tidak dimonetisasi nah kita mau harus monet lah semuanya acaranya ini klik ini bentar ya kita pelan-pelan ya ini yang ada logo dolarnya ini masih warna putih artinya belum di monet ya kita lakukan secara manual kemudian ini ada dua option nonaktif dan aktif kita klik aktif kemudian klik simpan tunggu tunggu nah berhasil teman-teman berhasil ya kan ini berwarna oh video ini tidak dimonetisasi nah ini ada permasalahan teman-teman ya hmm akhir 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 sudah akhir kemudian kartu bersponsor nah ini dia teman-teman teman-teman hanya video tadi itu tidak bisa ya ini permasalahannya coba lihat ya ini bisa baca hanya video berdurasi lebih dari 8 menit yang valid untuk menayangkan iklan selama video diputar nah ini dia teman-teman jadi oke tidak apa-apa kita cari lagi yang video 8 menit oke 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 gampang bentar-bentara nah ini coba ini durasi videonya yang ini 32 menit ya hampir setengah jam kita coba klik aktif simpan tunggu-tunggu tunggu-tunggu oke berhasil teman-teman eh dadar saya lihat kemasalahannya kenapa oke nggak masalah nah intinya disini sudah ini ya sudah aktif oke kita balik ke konten nah ketahuan disini teman-teman nah disini sebenarnya ya sebenarnya bukan mau berapa 2 menit pun bisa ya bisa di monet saya ulangi lagi klik aktif simpan oke tunggu-tunggu tunggu 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 cara tungguin masih jalan apa katanya nah disini memang keterangan disini non aktif non aktif ya non aktif ini berwarna hijau oke kita coba refresh coba refresh kita lihat apakah warna hijau atau tidak ternyata bisa teman-teman bisa kan nah itu cara yang kedua cara yang ketiga oke kita langsung saja cara yang ketiga masuk ke content teman-teman kemudian ini masih 30 berarti belum semua video ini ya klik-klik semua kontennya oke kemudian klik edit kemudian klik monet kemudian coba panci dulu klik aktif kemudian perbaru video apaan nomor visual tidak dapat dihentikan setelah dimulai nah ini teman-teman ya caranya tadi monet apakah anda yakin saya memahami dampak tindakan ini ya oke oke ya ini ini aktif atau perbaru video apaan anda yakin buahnya tidak tidak centang kemudian perbaru video tunggu teman-teman ya proses prosesnya memperbaru video anda dapat kemudian bantuan sebelum pembuatan keluaran masalahnya oke kita tunggu teman-teman ya bagaimana oke teman-teman kurang lebih 5 menit ya untuk motor baru tadi oke sekarang kita cek ini masih belum saya refresh ya nah tadi sudah terpilih semua tapi masih ada yang belum warna hijau ya masa malah dikatakan disini nonaktif tapi tidak apa-apa kita coba refresh kita coba refresh ya apakah semua warna hijau nanti atau bagaimana nah teman-teman aku puji syukur semuanya warna hijau teman-teman lihat ya semuanya teman-teman ya oke semuanya sudah warna hijau teman-teman 70 video saya semuanya sudah berhasil monet namun ada tiga mat tiga item ya tiga konten yang tidak bisa mole oke yang pertama adalah ini kemudian ada di bawah tadi ya ini kemudian terus 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 nah tiga nah disini saya jelaskan teman-teman kenapa ini tidak bisa karena ini kemarin saya upload itu adalah video short ya video short tadi memang itu tidak bisa karena video short itu ada pengaturan yang tersendiri kemudian yang satu juga di atas yang dua juga sama ya video short cuma 14 detik 16 detik nah ini sementara yang lainnya sudah teman-teman nah nanti tanda dolar ini teman-teman ada tiga warna kalau tidak salah ada yang warna kuning warna kuning nanti artinya masih ditaguhkan artinya masih peninjauan ada indikasi publikasi video atau pelanggaran ya kemudian ada yang sama seperti ini putih tidak bisa dimonet artinya itu memang bergali pelanggaran nah nanti semua perbaikinya masuk ke peninjauan channel nanti di video seterusnya saya akan bahas oke teman-teman kita langsung saja setelah teman-teman melihat tadi bagaimana tutorialnya secara membuat monet itu dimana nanti ada tanda dolar disini saya sedikit tambahkan bahwa tanda dolar itu ada tiga macam yaitu warna hijau putih dan kuning nah kalau misalnya hijau itu sudah bias cc ya sudah keterima untuk monet iklan video kemudian yang warna kuning adalah itu masih ditangguhkan artinya masih ditinjau mungkin ada indikasi duplikat atau lain sebagainya kemudian jauh warna putih kemudian putus tengah dolarnya itu seperti yang teman-teman saksikan tadi nah itu merupakan konten yang tidak bisa diberikan iklan mungkin mungkin ada permasalahan dan khususnya kalau ada video short karena ini berbeda video short dengan yang konten biasa itu ada maternya tersendiri nah itu dia teman-teman kemudian teman-teman setelah selesai misalnya sedikit saya ingatkan lagi setelah selesai mengklik tanda apa namanya tanda dolarnya untuk monet iklan kemudian telah memilih iklan yang anda inginkan setelah itu sudah diklik selesai tapi masih ada tanda putih masih belum hijau itu sebenarnya tidak masalah coba teman-teman refresh dengan di apa namanya di atas layar yang direfresh linknya nah nanti akan kembali seperti hijau kalau tidak ada masalah demikian teman-teman semoga bermanfaat tutorial dari kami ini dan tidak menantinya kami mohon dukungan agar dari teman-teman sekalian agar kami selalu selalu dan selatih memberikan informasi menarik dan rahasia agar kita sukses bareng-bareng terima kasih salam dari kami waterfall 634 eh sorry bila ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar saya akan sedia untuk membantu teman-teman semua karena ini merupakan yang terbaru dan ini tidak ada tipu-tipu ini real terima kasih teman-teman sampai jumpa kembali selamat menikmati